Eng Jiao Wang Jelita 61. Hwao Shio itu menindak ke kiri, untuk menjauhkan diri, selagi membalik tubuh, tangan kirinya diangkat untuk menangkis, dan selagi angkat kaki kanan, tangan kanannya membarengi membacok juga tangan kanan lawannya itu. Inilah gerakan Kua Hau Teng San atau menunggang harimau mendaki gunung. Kua Hau tidak berhasil dengan serangannya tetapi juga tangannya ditarik, tidak dikasih dihajar si Hwao Shio. Demikian gesitnya gerakan kedua orang Li Hai. Habis itu, Kau Hau tarik kaki kirinya ke belakang, sambil mendek, ia memutar tubuh. Ia mendek untuk bersiap menyelamatkan diri kalau lawan serang ia selagi ia putar tubuhnya. Terus ia bergerak dengan gesit, untuk hampirkan arah kiri dari si Niekau, untuk segera serang iga kirinya Niekau itu. Kua Hau bisa duga maksud lawannya, maka ia menyingkirkan diri sambil berlompat, nampaknya ia terkena serangan. Terkena anginnya, sebenarnya ia dapat lolos. Kau Hau ada hebat, begitu orang lompat, dia menyusul. Inilah gerakannya yang lihai, yang membuat ia dapat dulu inapet. Tahu ia sudah membayangi Kuinamko. Sebab bagaikan menunggang harimau, lompatannya pesat luar biasa. Dan sampainya tubuhnya dibarengi dengan serangan juga dengan sutpeciu atau lemparkan tugu. Kuin Tau ia disusul, tanpa menoleh lagi, ia putar tubuhnya. Ia berbalik sambil lompat ke samping kiri, maka setelah menaruh kaki kanan di sebelah depan, ia jadi berada di kirinya pendeta dari siau limbe itu. Sekarang ada gilirannya, untuk serang Hua Shio itu. Ia gunakan Kim Hang Hie Lui atau Tawon Kuning buat main pusu, dua jari telunjuk dan tengah tangan kanannya mencari jalan darah dari lawannya yang lihai itu. Ia pun hunjuk kesebatannya. Kauwi sudah pikir, apabila ia gagal, ia hendak ulangi serangannya, ia tidak duga, ia justru didului oleh lawannya itu, maka itu, ia mesti batalkan rencananya sebaliknya, lekas ia berkelit ke kiri selagi kepalanya di egos, tangan kirinya menggunting lengan penyerangnya. Rupanya tak sudi ia diserang cuma. Mengetahui kedua jarinya tidak mengenai sasaran, Kauwi Nam Kau lekas tarik pulang tangannya itu. Ia pun tidak mau apa atau ayalan, ia telat kesebatannya Hua Shio itu. Begitulah tangan kanan itu, dengan ujung bajunya yang gerombongan, dikibaskan ke arah bebokong lawannya. Kauwi terkejut, lekas ia berkelit. Kalau ia terkena kibasan itu, tidak ampun lagi, mesti ia rubuh dari pelatok hio itu. Karena ia menyingkir, kembali keduanya terpisah satu dari lain. Berdua mereka berputaran pula ada kalanya mereka datang dekat satu sama lain, lantas mereka masing-masing mundur pula. Atau setelah satu gebrak, keduanya mundur sendirinya. Secara begini, mereka telah bertempur sampai. Lebih dari sepuluh jurus tanpa ada kesudahannya yang memutuskan. Semua penonton-menonton dengan perhatian penuh mereka telah saksikan saat yang berbahaya, melainkan siang kean intong yang tetap masih humbar tabiatnya, dia tidak ambil pusing bahwa orang tidak perdulikan padanya, dia masih ngoceh saja, sambil sering ketruki huncuenya ia sebuti sesuatu pukulan dan macamnya, bahayanya juga. Dia pun kata bahwa, siapa pakai lebih banyak tenaga, dialah yang akan menang. Kauisian suin safliahainya niyakou di depannya, bahwa apabila ia apa atau lambat sedikit saja, ia bisa menjadi kurban, karena ini, ia ingin lekaskan akhirnya pertandingan itu. Sembari berpikir, dari depan parah sekali, ia memutar ke arah timur selatan. Kaui Nam Kaui lagi bergerak dari barat utara ketika ia mulai gunakan ilmu mengentengkan tubuh Chos Yang Hui, atau terbang di atas rumput, kepunyaan si Gak Pei, hingga selanjutnya tak usah lagi ia terlalu perdatakan tindakan atas pelatok tabung hiu itu ia bisa maju mundur dengan leluasa. Begitulah kemudian, ia merangsek dari arah timur utara. Kaui berlaku waspadat terhadap bagian depan dari paras, dua kali ia ngalami kejadian yang mencurigakan, maka ia percaya, di para itu, atau teraling dengan itu, mesti ada orang liahai yang sedang umpatkan diri, orang yang bukannya berpihak dengannya. Ia cerdik, tidak mau ia menyebabkan orang itu maju berterang karena tindakannya yang keliru. Maka tetap ia layani si Nia Kaui dengan gerak-geriknya yang hati-hati. Demikian waktu Kaui Nam Kaui hampirkan padanya, tiba-tiba ia mendahului ia menyambut dengan satu serangan dari Sipet Lohon Chiu, mengarah pundak kiri si Nia Kaui. Dengan cepat Kaui Nam Chiu kasih turun pundaknya, kakinya bertindak ke kanan, sambil berkelit secara demikian, ia hajar pundaknya lawan itu. Inilah penyerangan pembalasan yang cepat sekali. Pendeta dari Siau Limpe itu tidak melarikan diri ia justru mencari kesempatan untuk sanggapi tangan musuhnya, untuk mana ia pakai tipu silatang intok goat, atau awan merah menahan rembulan. Kaui menyingkir dari timur utara ke arah timur diam-diam ia kagumi lawan yang benar liahai sekali itu. Pantaslah dia menjadi jago Siau Limpe, kepandainya tidak mengecewakan. Aku mesti keluarkan kepandaianku atau aku bakal rubuh di tangannya, Nia Kaui ini memikir terlebih jauh. Lantas saja ia mulai dengan Liong Heng Patsi yang atau delapan tangan roman naga ciptaannya Keng Tim Sutai. Ilmu silat ini disebut juga Liong Heng Patsi Ye, atau delapan rupa sikap naga, Biasanya ilmu ini digunakan di tanah datar, tapi karena dia paham ilmu mengentengkan tubuh, Kaui berani gunakan itu di atas pelatuk Ciu Ye Hyo Cheung. Kaui Sian Su segera lihat perubahan gerakan lawannya. Ia tidak kenal Liong Heng Patsi Yang, tapi sebagai ahli silat, ia banyak mendengarnya, malah ia tahu juga, Liong Heng Patsi Yang tidak dapat dilayani dengan Sip Pet Lohon Cheung hanya mungkin dengan Tong Sian Pet Hoat dari Pit Chong Kun. Ilmu ini ada ilmu pusaka dari Siau Limpe, sebagai Liong Heng Patsi Yang dari Siga Pei. Biar bagaimana, pendeta itu bersangsi juga, maka itu, ia jadi semakin berhati. Kembali ia memutari pelatuk, kedua tangannya dirangkap dalam sikap Tong Ko Pei Hood. Kuo Inam Ko turut berputaran dengan sikapnya Poan Liong Jiao Peo atau naga melingkar mengekang tindakan. Segera juga kedua pihak berkedudukan pula, satu di timur selatan, satu lagi di barat utara. Sian Su, Pin Yeh hendak perlihatkan kejelekanku, kata Ko In, yang terus dari arah timur selatan itu loncat ke barat utara. Kuo Inam Ko menaruh kaki dengan sikapnya Sian Jin Chielu atau Dewa Menunjuk Jalan, lalu tangannya menyerang dengan In Leong Tem Giao atau naga dalam mega ulur kuku akan arah jalan darah Hoa Kei Hiat dari Seng Lawan. Ko Haui kenali pukulan yang lihai itu, ia segera berkelit ke kiri. Ia tidak menangkis, ia cuma hindarkan diri, tetapi berbareng, kaki kanannya diangkat, dipakai menendang. Inilah perlawanan yang licin sebab dia lari, tetapi tidak menyerang juga. Sebab juga tangan kirinya dipakai menyerang bahu kanan lawannya. Ini ada gerakan istimewa dari Tong Sian Pat Chiang, yang ia tak ayal menggunakannya. Ia menotop. Tetapi itu belum semua, ketika kakinya duduk tetap dua-duanya, tangan kirinya pun diulur ke iga dari si Nie Kou. Waktu Ko Inam Kou lihat serangan pembalasan yang lihai itu, ia lantas kenali gerakan Tong Sian Pat Chiang dari lawannya, maka selagi serangannya gagal, ia pun lekas menyingkir ke kiri dengan kaki kanannya digeser ke belakang, nyimpang ke kiri. Ia pun tidak dalam saja. Sambil berkelit, ia balas menyambar pula, kembali dengan tangan bajunya yang gerombongan itu. Karena kedudukan mereka, Nie Kou ini dapat menyerang arah kanan dari tubuh lawan. Ia masih gunakan tipu pukulan dari Liyong Heng Pat Chiang. Lalu, menyusuli, kedua tangannya menyambar ke bawah, dengan tipu pukulannya Chong Liyong Tian Buye atau naga melilit ekor. Buye yang, seperti yang lain, menaruh perhatian besar sekali terhadap pertandingan ini. Ia ada satu akli, mau atau tidak, ia berkhawatir untuk Kou Haui Sian Su, yang bisa dibilang adalah sebagai pahlawannya. Itulah serangan Ko In yang keras sama keras. Akan tetapi Kou Haui sendiri berlaku tenang. Ia geser kaki kanannya dengan disertai oleh kaki kiri hampir berbareng itu. Setelah berkelit, ia teruskan membalas menyerang pula, tangan kanannya menggunakan pukulan Taisut Pei Chiu atau melemparkan Tugu dengan hebat. Serangan ini mengarah kedua bahu dari Seng Lawan. Kou Inem Kou saksikan bagaimana liahainya Hua Oshio itu. Tetap ia menggunakan poan Liyong Jiao Pou. Ia hindarkan serangan dengan berkelit, memutar tubuh ke kiri. Secara begini, dua pihak jadi lolos dari ancaman bahaya. Malah mereka pisahkan diri dengan sama membaliki belakang, satu ke timur, yang lain ke barat. Ketika pendekta dari Siaw Lim Pei itu sampai di pelatuk ujung timur, Kou In sendiri lantas memutar tubuh, untuk dari jarak lima tindak ia merangsek pula. Ia menyerang dengan tangan kanan sambil kaki kanan dimajukan di depan. Serangannya ini adalah Seng Leong Temko atau sepasang naga menjemput mutiara, yang dimaksudkan mutiara itu adalah jalan darah Giyok Cim Hiat, yang hendak ditotok. Kou Haui dengar suara angin menyambar bebukongnya dengan lompatan Giyok Bong Hoan Sin atau ular naga kemala berjumpalitan. Ia berkelit ke kiri dengan begitu, serangan lewat kosong di bawahan kupinya. Akan tetapi sambil berkelit demikian, tangan kirinya pun menyambar ke bawah pusar dari penyerangnya. Serangannya ini ada Kim Chee Chiu atau Cagak Emas, itu pun ada serangan sangat cepat dan bertenaga besar sekali, hingga orang menyangka, celakalah pendekta wanita itu. Nia Kou dari si Gak Pei itu lihat serangan yang sangat membahayakan itu ia luputkan diri sambil apungkan tubuhnya, berbareng dengan mana, sebelah kakinya mendupak ujung sepatunya yang tajam menyambar mukanya pendekta siau lin fitu. Kalau lompatannya itu dinamakan hui Niau Teng Hong atau burung terbang mumbul ke udara, dupakannya adalah Cian Leong Seng Tian atau naga naik langit. Dua gerakan berbareng itu sulit untuk dilakukan di tanah datar, apapula di atas panggung pelatok hiu, akan tetapi Kou Inem Kou bertubuh sangat tenteng dan gerakannya gesit sekali ia bisa lakukan itu dengan sempurna. Ini adalah buah latihannya Leong Heng Pei yang selama 20 tahun lebih. Kou Hwi Sian Su kaget sekali. Ia tidak pernah sangka, di atas pelatok itu, Nia Kou ini berani lelakan diri dari serangannya dengan macam tipu itu. Hampir saja ia bercelaka, baiknya ia masih sempat buang diri ke samping kiri. Tetapi walaupun demikian, selagi ia berkelit mendek, ujung sepatunya si Nia Kou telah kena usap juga kepala lenangnya. Sedang saking kesusunya berkelit, tubuhnya menjadi kurang tetap, hampir ia terpeleset. Menurut kepantasan, sampai di situ, persilatan persahabatan yang memutuskan itu mesti sudah sampai. Pada akhirnya Hwo Sio ini pun telah kalah, akan tetapi Kou Hwi mendongkol dan penasaran selagi tubuh Kou In lewati kepalanya, begitu lekas ia tetapkan tubuh ia putar diri, untuk lompat maju, akan menyerang selagi lawan baharu taruh kaki di pelatok yang kelima. Inilah kembali ada kera mendesaknya yang hebat, untuk lagi bisa mendahului musuh yang belum sempat bersiap. Dengan cepat ia serang bebokongnya lawan itu. Karena ia sedang sengit, bisa dimengerti dasyatnya serangan ini. Beruntung untuk Kou Inam Kou, ia senantiasa waspada. Meskipun serangannya barusan ada hebat namun ia tetap bersiap sedia. Rupanya ia telah menduga lawannya bisa membokong ia dengan rangsekannya yang istimewa itu. Begitulah ketika ia diserang, ia berkelit ke kiri, lalu ia putar tubuh ke kanan, menyusul mana, ia pun ialas menyerang pula ke arah iga kiri si Hwo Sio. Kali ini ia bererak dalam mau liong poan ko atau naga hitam melilit dihang. Kembali Kou Hwi menghadapi bahaya. Bukankah ia sedang menyerang, hingga iganya jadi kosong? Jarak di antara mereka berdua pun ada dekat sekali. Sulit sekali untuk berkelit atau menangkis, Maka itu, pendeta ini segera ambil putusan akan batu kemala dan batu biasa sememusnah terbakar. Dalam saat mengancam itu, ia gunakan tipu silat liantai pehut, di panggung teratai menghormat Buddha, dan peisan Oien Chiang, mengatur gunung mengangkut tangan. Ia pun mempunyai latihan dari 40 tahun, tak puas ia rubuh dengan begitu saja. Demikianlah pendeta si Yau Lim ini, dia rangkap kedua tangannya, lantas ia majukan itu ke mukanya si Nia Kou. Ia telah kumpul tenaganya di tangan. Ia tak pedulikan lagi serangan lawan, asal ia pun bisa balas menyerang. Tangannya Kou Inam Kou sudah sampai pada si Hwo Sio ini tatkala ia saksikan serangan lawannya, tanpa orang itu guberi serangannya. Ia tidak menduga sama sekali yang Hwo Sio itu telah berbuat nekat demikian. Mau atau tidak, ia menjadi terkejut, hingga ia lantas memikir untuk tolong diri dulu. Ia tidak seperti si Hwo Sio, tak ingin ia berlaku matian seperti lawannya itu. Maka terpaksa ia menangkis, akan punahkan serangan balasan itu. Kou Aoi berlaku nekat, ia tidak pikirkan pula kemenangan, ia berkeputusan rubuh atau bercelaka bersama meski demikian, ia tidak meninggalkan kelicikannya. Masih ia menggunakan akal serangannya itu bisa dilanjutkan atau diubah secara tiba-tiba. Dan dia merubah apabila dia tampak sinia Kou melakan diri. Dengan peisan Oien Chiang, dia menyerang perut. Kho Inam Kho kaget sekali akan liat Kher berkelahinya si Hwo Sio. Benar lawan ini lihai dan telengas. Ia baharu saja gunakan ingliong samnian atau naga dalam awan perlihatkan diri tiga kali, sulit untuk ia lakan diri lagi. Maka jalan satunya adalah sambut serangan itu dengan tangkisan. Dalam saat demikian, tidak ada tempo untuk berpikir lama. Dari itu, dengan terpaksa ia keluarkan Kim Kong Tok Poat atau Kim Kong menampak mangkok suci untuk menyambuti serangan. Kedua tangannya dibawa rapat ke depan dada, untuk tolak serangan peisan Oien Chiang itu. Kho Hwi Sian Su menyerang secara hebat. Tangkisannya Kho Inam Kho tidak kurang hebatnya, sebab ini bukan tangkisan melulu hanya penolakan, yaitu menangkis sambil mendorong. Yang menambah hebat adalah bahwa jarak mereka berdua ada dekat sekali, sedang Kho Hwi tidak menggunakan akal lagi dia gunakan semua tenaganya. Jikalau tangkisan Kho Inam Kho ada Kim Kong Tok Poat penolakannya adalah Kim Lyong Tau Kah atau naga emas menggeraki sisik ialah jurus kelima dari Lyong Heng Pai Chiang, maka itu bisa dimengarti bagaimana Nia Kho Inam ini telah kerahkan tenaganya. Tanpa cegahan pula, keempat tangan dari dua lawan telah bentrok satu dengan lain. Si Hwi Sio dan Kho Inam rasakan tubuh mereka mengetar seperti tergetarnya tangan mereka masing-masing mula. Tidak dapat dicegah lagi, dengan sendirinya mereka mental mundur dengan berbareng jauhnya sampai satu tumbak lebih. Dalam kagetnya, masing-masing kerahkan tenaga untuk pertahankan diri. Mereka sama tangguh tidaklah sampai mereka mendapat luka, tidak juga luka di dalam, cuma setelah kaki mereka injak pelatok, keduanya terus turun ke tanah, tidak dapat mereka berdiri terus di atas masing-masing pelatoknya. Sesampainya di tanah, kedua orang suci itu masih tetap lengkap kedua tangan mereka masing-masing, keduanya lantas saling menjura. Selama itu, tidak ada satu di antaranya yang berani buka mulut untuk bicara, karena mereka sedang kerahkan ambekan di dalam tubuh untuk pelihara diri. Di kedua pihak, para hadirin, menjadi sangat kagum atas kesudahan itu, tetapi mereka toh berubah air muka mereka, karena masing-masing khawatir jagonya terluka. Cuma kecuali siang kean intong, dengan gembira dia berseru, bagus. Inilah baharu ilmu kepandayan sejati. Memang, siapa tidak berkelahi, mereka tidak kenal satu dengan lain. Memang, bunga teratai merah dan ubi teratai putih asalnya satu rumah, maka sekarang, penasaran apa juga adanya, semua harus dapat dilenyapkan. Mendengar ocahan itu, Eng Jiao Wang menoleh kepada Wapo Eng. Siang kean lo osu, harap kau, berhati-hati dengan mulutmu, ia beri peringatan. Engkau bukannya orang dengan siapa kita bisa bersenda gurau. Harap kau maafkan Tu Leong untuk bicaranya ini dengan terus terang. Siang kean intong ketruki hunjuwe-nya ia tidak menjawab, ia bersikap acuh-ta'acuh, seperti juga ia tidak dengar teguran itu. Beberapa muridnya Ko Inamko mengawasi dengan sorot metu kegusaran tak senang hati mereka, akan tetapi sebab ingat intong ada seorang kenamaan, terpaksa mereka bungkam, tidak berani mereka lancang membuka mulut. Ko Inamko lantas juga mundur lagi dua tindak sikapnya sudah seperti sedia kala lagi, demikian juga Ko Haui Sian Su, maka itu keduanya lagi menjura. Kepandayan Sian Su sungguti sempurna, kemudian Ko In memuji, Piniya sangat kagum. Harap saja di belakang hari kita bisa bertemu pula. Nia Kau ini jaga baik kehormatan dirinya, maka itu ia telah bicara secara demikian halus. Pin Cheng berterima kasih untuk belas kasihan Emko, Ko Haui pun menjawab. Memang yayarlah lain kali kita dapat bertemu pula. Silahkan, Emko. Sebenarnya Pin Cheng telah datang kemari dengan tekat bulat untuk serahkan diri, tidak niat Pin Cheng undurkan diri dari sini kecuali dengan meninggalkan seperangkat kulitku yang bau busuk ini. Maka baiklah, apabila lain hari ada jodohnya, nanti Pin Cheng datang pula kepada Emko untuk mohon pengajaran. Hektometer Ko In Emko perdengarkan suaranya seraya ia terus berkata, Semoga Sian Su memperoleh kemurahan hati maha besar dari Seng Buddha, supaya kau dapat kebebasan Piniya sendiri tidak berguna, suka Piniya mengalah. Lantas, tanpa tunggu jawaban lagi, Nia Kou ini bertindak ke arah rombongannya. Ban Liu Tong bersama Eng Jiao Wong bertindak maju, untuk sambut ketua dari Siga Pini. Bagaimana, Emko Wong Tu Liyong tanya dengan pelahan. Jangan khawatir, Su Heng, tidak apa, sahut Nia Kou itu. Sementara itu Ko Haui Sian Su masih tidak undurkan diri, melihat mana, Eng Jiao Wong jadi tidak senang. Silahkan Emko beristirahat, Siaw Pe ingin menemui pendeta suci dari Siaw Lin B itu, kata dia pada Ko In sambil ia memberi hormat. Ko In Emko manggut. Di waktu seperti itu, tak mau ia cegah ketua Ho Ai yang P ini. Maka ia bertindak terus ke arah rombongannya. Akan tetapi Ban Liu Tong memikir lain daripada Nia Kou ini. Su Heng, baik kau jangan turun tangan dahulu, kata adik seperguruan ini dengan cegahannya. Baik kau perkenankan Siaw Te yang layani dia satu dua jurus. Mereka terpisah dari Ko Haui Sian Su tidak jauh, walau mereka bicara dengan pelahan, si Ho Sio dapat dengar pembicaraan mereka, maka itu, belum sampai Eng Jiao Wong sahuti saudaranya itu, Ho Sio itu sudah berkata, Cheng Hang Po Chu, apakah kau hendak memberi pengajaran kepadaku? Hampir saja Pin Cheng menjadi roh bergelandangan di tangannya Ko In Am Chu, akan tetapi masih Pin Cheng memikir yang tidak, karena selama napasku masih ada, tetap aku ingin menerima pelajaran terlebih jauh. Dari orang kenamaan kau merimba persilatan. Umpama kata Pin Cheng mesti terjeblos jatuh ke dalam neraka sembilan undak, Pin Cheng akan merasa puas. Eng Jiao Wong gusar sekali mendengar kebandalan orang itu tak dapat ia kendalikan diri lagi, tapi justru ia hendak membuka mulut, ia tampak Tian Lem It So Bu Yang, ketua dari Hang Bu E Pang, telah bertindak keluar dari dalam rombongannya. Cuan rumah ini telah saksikan pertandingan di antara pahlawannya, Ko Haui Sian Su, dengan Ko In Am Kyo, ketua dari Siga Pei, ia lihat Hua Oshio itu telah kalah, tapi sekarang Hua Oshio ini membandal dia tidak mau undurkan diri, sedang waktu itu ketua pihak tetamu pun sudah maju dari antara rombongannya, maka sebagai tuan rumah, tak dapat ia berdiam saja. Biar bagaimana, ia mesti pandang kepada Ko Hui, yang sebagai tetamu dan sahabat, sudah berkelahin di pihaknya, sedang terhadap Eng Jiao Wong, ia tak boleh berlaku kurang hormat. Begitulah, ia bertindak dengan cepat. Karena ketua ini keluar, beberapa Hiocu lantas iringi dia. Bu Ye yang menghampirkan seraya terus berkata kepada Ban Liu Tong yang sudah bertindak di depan Suhengnya, Cheng Hang Pokyo, adakah Poko berniat mencoba kepandayan sendiri? Aku Bu Ye yang sudah sejak lama mengagumi ilmu kepandayan Hawaii Yang Pei yang menjago sendiri dalam dunia rimba persilatan dari itu dengan tidak perdulikan keburukan diri sendiri, ingin sekali aku terima satu atau dua rupa pengajaran dari Po Chu. Sementara itu, karena ketua masing-masing sudah muncul, rombongan kedua pihak pun turut maju juga. Malah, Siang Kuan Intong yang aneh tabelatnya, bertindak dengan mendahului lain orang. Ia berdandan sebagai nelayan, wajahnya, gerak geriknya, pun berbeda dari lain orang, maka coba keadaan tidak segenting demikian, tentu orang telah tertawa karenanya. Sembari pegangi huncuainya, dengan tindakannya yang lebar, intong jalan sambil ngoceh sendirinya, ini kali aku mesti menyaksikannya. Yang satu toh ada liong tau pangcu dari hangbue pang, yang namanya kesohor di seluruh kolong langit, yang tubuhnya penuh dengan kepandayan yang liahai yang kaum rimba persilatan belum pernah tampak, yang lain ada ketua dari hoa yang pei dengan engjau latnya, tenaga kuku Garuda, yang kalau menyengkeram orang, tulang dan urat orang bakal pada patah dan putus karenanya, sedang kepandayannya sacaplak lukim nahoat ada bagaikan melaikat muncul, hantu selam menghilang. Jikalau keramaian ini tidak ditonton, di mana lagi hendak dicari? Jikalau kali ini kampung dilewatkan, di mana lagi hendak mencari pondokan? Maka ketika yang baik ini tidak boleh dikasih lewat lalu ia menoleh kepada rombongannya, akan tambahkan, eh, kenapa kamu diam saja? Jikalau keramaian ini tidak ditonton, itu artinya percuma saja kamu datang kemari. Ban Liu Tong menoleh kepada intong, matanya dibuka lebar, dari hidungnya terdengar hektometer dalam hatinya ketua dari Cheng Hang Po ini pun berkata, kau benar usilan. Sampai di saat ini kau masih ngoceh tidak keruan. Kenapa kau begini tak tahu salatan? Justru karena orang berpaling kepadanya, siang kean intong jadi dapat alasan untuk berkata sambil tertawa, siok beng sin iye, kuiye in po kyo, benar atau tidak kataku ini. Ketua dari kuiye in po jadi serba salah, tak dapat ia menangis, tak dapat ia tertawa. Yang tiaw siang hiap kita kesohor untuk tabaatnya yang ku kai tetapi kau melebihi dia, pikirnya. Kenapa kau jadi melewati batas begini rupa akan tetap, tapi tak dapat ia diam saja, dengan terpaksa ia menjawab, baik, lihat saja. Masih ada saat yang lebih menarik di belakang ini. Siang kean lo osu, kau lihat saja. Biar bagaimana, siang kean intong datang untuk membantu, maka tak dapat ia disenggapi. Habis itu, Liu Tong susul ketuanya. Orang dari kedua pihak sudah lantas berkumpul di muka para, malah Kou Haui Sian Su pun menghampirkan, akan bicara dengan ketua dari Hoa Yang Pei, untuk kemudian berkumpul dalam rombongannya. Bu Pang Kou, adakah Pang Kou sudi memberi pengajaran pada Ku Aing Jiao Wong? Tanya ketua Hang Bu Wee Pang sambil ia memberi hormat. Bu Yee yang mendukati, ia ia pat membalas hormat. Aku siorang si Bu jadi ketarik hati menampak. Pertandingan persahabatan ini karenanya di hadapan ketua Hoa Yang Pei, ingin aku menyaksikan ilmu silat yang paling istimewa dalam rimba persilatan, ialah Kim Na Hoat dan Eng Jiao Lat yang menggetarkan dunia Kang Ong. Maukah Hong Loosu berikan pengajaran kepadaku? Bu Pang Kou terlalu sungkan, Sahuteng Jiao Wong. Tanpa memandang tempat jauhnya ribuan Li, dari Cheng Hang Po kami datang ke Chiatkeng Selatan ini. Dan di sini kami berterima kasih atas kebaikan Bu Pang Kou, yang sudah tidak tampik kami memasuki Cap Jialian Ho An O dan Cheng Giap San Xiong ini hingga kami dapat memandang kebesaran dan keindahannya Cheng Giap San Xiong. Kehormatan ini adalah hal yang membuat kami merasa sangat beruntung. Memang adalah maksud kami datang kemari untuk menemui orang luar biasa kaum rimba persilatan, supaya sekalian kami dapat menambah pemandangan matu dan meluaskan pengetahuan. Hang Bu E Pang adalah tempat di mana naga bersembunyi dan hari mau mendekam. Di sini ada tempat munculnya pelbagai orang kau kau yang biasa tak perlihatkan diri. Di sini kami dapat menemuinya. Kami telah memasuki gunung mustika ini, bagaimana kami bisa kembali dengan tangan kosong? Maka juga setelah suhu kenamaan dari Xiao Lin Bei perlihatkan kepandayanya, aku Ong Tu Leong bergembira secara luar biasa, maka dengan lancang aku majukan diri untuk mohon pelajaran. Bu Pang Kou Sudi memberi pelajaran kepada ku Ong Tu Leong akan merasa sangat girang dan berbahagia. Bagaimana caranya Bu Pang Kou hendak beri pelajaran kepadaku? Tolong Pang Kou jelaskan. Ong Tu Leong mempunyai nama kosong belaka aku tidak mempunyai kepandayan berarti umpama kata Pang Kou keluarkan ilmu kepandayan yang luar biasa, tak berani aku menerimanya. Tian Lem Itso Bu Yeyang, si orang tua dari selatan, bersenyum. Ong Lo Osu, baik kita jangan terlalu saling merendahkan diri, kata dia. Bu Yeyang ada Leong Tau Pang Kou dari Hang Bu Yee Pang dan Ong Lo Osu ada ahli waris dari Hoa Yang Pei, maka dengan masing-masing menjadi pemimpin, sudah seharusnya kita saling tunjukkan kepandayan kita. Tadipun Lo Osian Su ini telah mengatakannya, keputusan akan diambil dalam tiga rupa pertandingan. Barusan telah diselesaikan pertandingan memadamkan pelita dan di atas pelatok hiu aku anggap ada tidak menarik hati akan mencontoh itu. Walau demikian, tak mau aku menciptakan yang baharu di luar dari yang tiga. Itu. Ong Lo Osu terkenal buat Tiok Tzu Hoan Chiang dari Hoa Yang Pei, maka aku pikir baik kita naik atas pelatok Ji Yee Hyo Chiang dengan men dengan macam ilmu silat itu, hanya deja. Baik aku jelaskan, Ji Yee Hyo Chiang ada dari Xiao Lim Pei aku sendiri ada dari lain kaum bukan saja di atas Ji Yee Hyo Chiang belum pernah aku berlatih, mempelajarinya pun tidak. Aku ada dari kaum lain, tak usah aku sebutkan nama kaumku itu, tapi boleh aku terangkan, bahwa siapa saja mengerti silat, dia tentu mengerti ilmu mengentengkan tubuh. Maka itu, mari kita naik atas pelatok ini untuk tiga gebrak saja asal selama itu, kita menyambutnya dengan sungguh. Tegasnya, aku ingin merasainya yang jiaulatnya Ong Lo Osu yang telah diakinkan untuk banyak tahun. Apakah tidak membuat hilang harapan Ji kalau dalam pertemuan sekali ini dalam Ceng Giap San Sun ilmu kepandayan itu tidak dikeluarkan? Bu Yee yang bicara dengan suara tenang tetapi sikapnya Jumawa. Pun kata itu ada genggam nyata kelicinannya. Ia tahu sejak Eng Jiao Wong rubuh karena dicurangi oleh Yao Beng Long Tiong Pau Kowil pada waktu mana Eng Jiao Wong kena ditolongi oleh Yao Bun Hoan, ketua Hoa Yang Pei itu sudah keram diri di dalam Lek Tiong Tong, Cheng Hang Po, untuk yakinkan Eng Jiao Wong siang dan malam sampai lima tahun lamanya, hingga tenaga tangan dari ketua Hoa Yang Pei itu jadi lihai sekali, tetapi ia pun ketahui dengan baik bahwa Eng Jiao Wong harus digunakan di tanah datar, dan tidak pernah terdengar dapat digunakan atas pelatok. Untuk umpamanya maka itu, ia jadi tak jerih akan mencoba Eng Jiao Lat itu di atas Cie Hyo Chun yang enteng dan tak kuat. Ia pun percaya, karena sikap Jumawannya itu, Eng Jiao Wong tidak bakal menampik tantangannya itu. Benar, dugaannya ketua Hoa Bu Yee Pang ini tidak meleset. Eng Jiao Wong panas hati, hingga dia lantas menjawab, Bu Pangcu, kau sangat cerdik, kau dapat menangi aku. Sebenarnya tanpa bertempur lagi, aku sudah harus menyerah kalah. Tapi, Bu Pangcu, kau rela menemani aku, begitu juga aku, mana dapat aku tidak temani kau? Mana bisa aku tampik kebaikan hatimu ini? Hanya aku sangsi apa aku dapat atau tidak melatih Eng Jiao Lat terhadapmu, Maka aku pikir, baiklah kita tahu sama tahu saja. Nah, tak salahlah terkaanku. Siang Kuan Intong Ngoceh sendiri apabila ia dengar pembicaraan mereka itu. Inilah hal yang sejak dahulu kala belum pernah aku dengar, yang sampai umur 80 tahun juga belum pernah aku tampak, tetapi sekarang akan dapat disaksikan di dalam Ceng Giap San Shun ini. Karena ada kepandayan luar biasa, mesti ada orangnya yang luar biasa juga. Karena ada orang cerdik pandai yang mengajari, mesti ada orang cerdas yang menerimanya. Tidak seperti kami, orang yang mengaku saja pandai ilmu silap tapi pengertiannya cuma hancurannya saja, maka perlu kami membuka mata. Maka sekarang, baik jangan siakan waktu, hanya lekasan dimulai, sebab kalau nanti kamu kedua pihak menarik pulang kata, sias saja kami telah datang kemari. Bu Ye yang tidak puas mendengar perkataan si Jail ini. Ia merasa, justru ialah yang dicacinya itu. Maka dengan air muka merah padam, tapi dengan menahan hawa amarah, ia menoleh pada Intong, akan kata, Siang Kuan Loosu, kita semua ada orang rimba persilatan, kau sendiri telah kenamaan, maka itu kunjunganmu ke Cheng Giap San Xiong ini sebenarnya ada seumpama menempelemas di muka kami. Tidak ada seorang juga dari pihak Hang Bue E Pang yang tidak ingin saksikan kepandainmu. Terutama untuk sepasang gelang lihaun kubokianmu yang sudah menggetarkan wilayah Liao Tong. Pendengaranku ada cupat tetapi aku tahu di dunia Kang Ong belum pernah ada orang yang dapat tandingi padamu dari itu, aku justru hendak minta pelajaran dari kau. Tapi di sini sudah ada ahli waris Hoai Yang Pei, yang sudi memberi pelajaran padaku, karena dia ada menjadi ketua, tak dapat aku tidak layani dia. Akan tetapi, umpama kata Siang Koan Loosu anggap tak pantas aku melayani Yong Loosu, buat aku tidak ada halangannya akan ubah itu. Jikalau Siang Koan Loosu sudi beri pelajaran padaku, hayo kau berikanlah, kau boleh mulai, urusan penting kami boleh ditunda di samping. Sudah empat puluh tahun aku memasuki dunia Kang Ong untukku, mati atau hidup, tidak harus disayangi, tapi di sebelah itu, tak sudi aku mendapat penghinaan. Siang Koan Loosu, kau bicara dengan Kero menyindir, bagaimana kesudahannya itu bagi mukaku? Mukanya ketua Hang Bwe Pang Merah Padam, katanya jadi keras hal ini mengejutkan para hidirin, hingga mereka anggap, ketua itu bakal urung melayani Yong Jauwong dan akan bentrok dengan wapo Yong Siang Koan Intong. Siang Koan Intong telah ditantang orang sangka dia bakal menyambuti, akan tetapi dia ada tenang seperti biasa, tidak sibuk, tidak gusar. Ia isi huncu e-nya lantas ia sulut itu dan menyedot, sampai dua kali, menyedotnya dengan dalam, kemudian ia kebulkan asap yang bergulung. Bu Pang Chu sungguh berpemandangan luas, menyauti dia kemudian. Aku Siang Koan Intong ada satu serdadu tak ternama dalam dunia rimba persilatan, terutama dalam dunia Kang Ou, di mana saja aku sampai, orang tak lihat mata padaku. Aku berhati lempang, mulutku tangkas, karena itu, sering aku mendapati akibat sebaliknya. Aku tadinya anggap, dengan senjataku yang aneh dengan kepandaianku yang tidak ada kaumnya, aku bisa leluasa pergi kemana aku suka, tidak taunya didalain Cap Jie Lian Hoan Ou ini, aku menghadapi dua bocah dari pangkau dengan rantainya yang membuat aku merasa dingin dari atas kepala sampai di kaki bawah. Sejak itu aku merasa, senjataku itu tak boleh dikeluarkan pula di Ceng Giap San Shun ini, karena di sini aku melainkan boleh pentang kedua mataku, untuk menambah pengetahuan saja. Akan tetapi sekarang, bu pangcu, cambuk naga emasmu, Kim Leong Pian, ada hikmat satunya yang menjagoi di selatan itulah senjata dengan ilmunya yang istimewa dalam rimba persilatan kami semua belum pernah melihat itu, maka kalau sekarang pangkau niat ajak aku menaiki pelatuk Cie Hyo Cheung, inilah hebat. Siang Kuan Intong tidak mempunyai macam kepandaian lihai itu, umpama kejadian dia menaikinya, pasti sekali akan tak ada bekas kakinya di atas pelatok sebab pelatok itu pasti bakal rubuh sendirinya. Bu Pang Kyo, harap kau tidak menjadi tak senang hati terhadap aku, aku si kereta rosokan janganlah jadi perintang jalanan. Kamu berdua, yang satu ada guru silat yang kenamaan, yang lain ada pangcu dari Hang Bue Pang, apabila kamu berdua yang aduk kepandaian, pertandingan ini pasti akan jadi buah pembicaraan yang ramai, maka menyesal, karena aku banyak mulut, aku jadi mengganggu urusan kamu. Ah, benar aku telah merusak, lantas ia bertindak ke pinggiran Lohan Cie Hyo Cheung agaknya ia perhatikan benar pelatok itu yang membuat ia sangat kagum. Dengan tingkah polanya ini, ia tidak ambil mumet lagi Do Bin Niang, hingga ketua Hang Bue Apang itu mendongkol bukan kepalang. Orang lain anggap Siang Kuan Intong tidak keruan lagaknya, akan tetapi Tian Lem Itso sendiri tidak berani memandang rendah terhadapnya. Sudah sejak lama ia dengar, bahwa Siang Kuan Intong bukannya seorang yang boloh dibuat permainan. Dia Mbu Ye yang ambil putusan untuk mencoba manusia yang tabaatnya aneh itu, akan tetapi, tanpa memperdulikannya, ia terus saja memberi hormat pada Eng Jiao Wong. Ia kata sudah lama Mbu Ye yang dengar tentang Wapo Eng Siang Kuan Tai Hiap ini sungguh kebetulan, hari ini dia datang berkunjung ke Cap Jialian Hoan Owi Ni, maka justeru aku sedang memikirkan untuk minta pelajaran daripadanya sekarang dia telah utarakan rasa hatinya itu, karenanya, aku jadi berputus asa. Maka, Ong Lo O Su, baiklah, biar aku minta pengajaran terlebih dahulu dari kau saja. Bu Ye yang ada licin sekali, ia tidak perdulikan penghinaannya Siang Kuan Intong. Untuk ini ia tidak guberis anggapan orang banyak, yang menyangka ia tidak mempunyai kehormatan. Ia anggap ia akan lindungi kehormatannya jikalau nanti ia berhasil merubuhkan ketua Hoa Yang Pei. Ong Chu Leong bisa duga maksudnya ketua Hang Wee Pang itu karena ini, ia jadi memandang rendah, maka juga ia tertawa dingin. Dalam Cheng Giap San Shun ini, siapapun mempunyai kesempatan untuk turut perlihatkan kepandainya, ia kata, Maka itu, Siang Kuan Lo O Su, apabila kau mempunyai minat, baik kau sabar dulu. Nah, Bu Pang Kyo, silahkan kau mulai memberikan pelajaran kepadaku. Baiklah sahut Bu Ye yang dengan cepat, setelah mana ia memberi hormat, ia lantas lompat menjelat, akan naik di atas pelatok hiu. Ia bergerak pesat dan enteng bagaikan angin dan turunnya ke pelatok bagaikan daun rontok. Eng Jiao Wong juga segera enjot tubuhnya, untuk menjejak tanah, hingga di lain saat, ia pun sudah terdiri di atas pelatok. Ia bergerak dengan tak kalah cepat dan entengnya, kedua tangannya ditaruh di depan dada, tangan kiri di depan, tangan kanan di belakang, kedua pundaknya rata. Ia berdiri dengan tetap dan tegak, seperti lawan di depannya. Segera juga kedua jago ini jalan berputaran, untuk bersiap sambil berbareng mencoba pelatok hiu itu. Mereka bergerak dengan cepat, hingga kedua pihak hadirin kagumi mereka, tidaklah kecewa mereka menjadi seorang ketua. Setelah berputaran tiga empat balik, kedua jago itu lantas ambil masing-masing tempatnya dengan berhadapan, setelah mana, keduanya maju dengan berbareng, Bu Ye yang dari barat ke arah timur, dan Eng Jiao Wong dari timur ke barat. Tidak ada antaranya yang hendak minggir atau mengalah, sampai mereka ada di tengah kalangan. Jarak mereka tinggal dua pelatok saja. Bu Pang Kyo, silahkan kau berikan ajaranmu Eng Jiao Wong kata setelah ia siap, dengan kaki kiri di sebelah depan. Silahkan, Ong Ho Osu jawab ketua Hang Bwe Pang. Eng Jiao Wong tidak berlaku sungkan lagi, sambil geser sedikit tubuhnya ke samping, ia gerakan kedua tangannya, ia mulai menyerang dengan pukulan Kim Kau Chian atau Gun Ting, intong berhenti bicara, ular naga emas, tujuannya ada dadanya lawan. Bu Ye yang tidak berani sambuti pukulan depan-berdepan atau langsung, maka itu, ia tarik sebelah kakinya ke belakang, lalu ia menggeser ke kiri dari sini, baru ia keluarkan kedua tangannya dalam gerakan Heng He E Tiat. Bun Soan atau melintangi palang pintu, akan papaki serangan itu. Cuma dengan gebrakan pertama ini, keduanya lantas ketawi tenaga kekuatan masing-masing, maka itu, keduanya lantas menjauhkan diri, Eng Jiao Wong keselatan, Bu Ye yang ke utara, untuk berputaran pula, hingga kembali mereka berdiri saling menghadapi. Dengan tindakan tetap, Eng Jiao Wong maju pula. Di depannya Bu Ye yang pun maju menghampiri. Malah ketua Hang Bu Ye Pang maju dengan terlebih gesit. Setelah datang dekat, tiba-tiba ia tancap kaki kirinya, disusul sama sambarannya tangan kanannya, dalam gerakan Eng Leong Tem Jiao atau naga dalam mega ulur kuku, ia serang jalan darah Hoa Ke Hiat dari lawannya itu. Eng Jiao Wong lantas menggunakan Kim Nah Hoat, ilmu menangkap atau menawan tangan musuh. Ia keluarkan tangan kanan, dalam gerakan menggunting, ia bentur tangan kanan Bu Ye Yang. Ia mengarah Nadi. Bu Ye Yang bisa duga maksud lawan, lekas ia tarik pulang kepalanya, untuk dikasih turun ke bawah dengan tiba-tiba, buat menyerang pula, sekarang ke arah perut. Serangan ini ada lurus dan dengan tenaga penuh. Inilah tipu pukulan Tok Chow Asim Hiat Chiu atau ular berbisa mencari lobang. Eng Jiao Wong geser tubuhnya, sembari berbuat demikian, tangannya kiri diangkat, tangannya kanan dipakai menyambar lengan lawan yang menyambar perutnya. Inilah gerakannya Kim Tiao Tian Chie atau Garuda Mas Buka Sayap. Dua Deyago ini telah gunakan tenaganya masing-masing dua pun berlaku sangat gesit, maka itu tidak tempo lagi, tangan. Mereka telah bentrok satu dengan lain. Bu Ye Yang sebat menyerang tapi ia kurang sebat dalam hal menarik pulang. Serangannya Eng Jiao Wong membuat tangannya Bu Ye Yang tertolak mental, tapi juga tenaga serangannya ketua Hang Bu Ye Pang itu membuat tubuhnya tergetar, hingga keduanya masih lompat mundur, untuk pertahankan diri mereka. Ketua Hang Bu Ye Pang terkejut dalam hatinya. Sekarang ia insyaf benar tenaga Eng Jiao Lat dari lawannya itu. Kalau bukannya di atas pelatok, tentu ia mesti telah terdesak. Karena ini ia berkeputusan untuk melayani dengan kecerdikan. Juga ketua dari Hoa Yang Pei menginsyaf ilihainya lawannya itu. Oleh karena ini ia jadi berlaku semakin hati-hati. Ia tahu, ini ada pertandingan terakhir, yang bakal memutuskan. Kembali keduanya berputaran pula. Tidak ada niat mereka untuk memperlambat keputusan, hanya mereka sedang memikirkan pukulan yang terakhir, yang akan menentukan mati atau hidup. Dua putaran telah dilakoni menampak itu, orang dari kedua pihak sangat tegang perasaannya, sebab juga mereka mengarti baik kesudahannya pertandingan terakhir ini, maka tanpa merasa, mereka masing-masing berkhawatir untuk pemimpin mereka. Jarak di antara kedua jago itu ada beberapa pelatok. Mereka saling berdiam akan tetapi mati mereka saling mengawasi, kaki dan tangan mereka siap sedia. Kedua rombongan juga terbenam dalam kesunyian, mereka berdiri menonton bagaikan patung. Suasana ada seram, karena cuaca jelek. Udara tetap mendung, kilat masih suka menyambar berkilauan, guntur kadang mengeram. Seng angin membuat pepohonan dan daun di para menderum dan berbunyi keresekan. Selagi suasana ada demikian tegang dan hebat, adalah satu orang yang tetap masih repot sendirinya. Dialah yang orang banyak jemuhkan, ialah Wapo Eng Siang Kean Intong dari Susui. Dia tetap tak dapat ubah tabelatnya, mulutnya tetap cil dan jahat. Tidak saja pihak Hang Buei Pang tidak sudi guberis dia, pihak Hoa Yang Pei dan Si Gak Pei sendiri pun mengantapkannya. Apapula sekarang, selagi perhatian semua orang ditujukan ke medan pertempuran, tidak ada orang yang sempat untuk perhatikan padanya. Tanpa pedulikan siapa juga, Siang Kean Intong maju sampai dekat ke batas kalangan panggung pelatuk Cie Hyo Cheung, karena mempunyai maksud sendiri. Di tangannya tidak ketinggalan Hun Chuei-nya. Sebagai juga orang yang sangat sibuk, orang yang tengah adu kepandayan, dan sedang sibuk sendiri, Intong tidak berdiri dalam saja di luar batas kalangan. Andiah hanya jalan mundar-mandir agaknya dia bingung tak keruan, tingkah lakunya mirip dengan orang yang otaknya miring. Kalau tidak dalam keadaan demikian, tentunya sudah ada orang yang cegah kelakuannya orang Kukoei ini. Masih saja Siang Kean Intong menghampirkan kalangan, hingga ia cuma terpisah lagi dua-tiga kaki. Di sebelah lagak edannya itu, ia agaknya tetap sangat perhatikan jalannya pertandingan itu. Coba orang lain, dia pasti tidak berani datang demikian dekat kalangan, sebab apabila datang saat apesnya, dia mungkin terserang anginnya serangan salah satu dari kedua jago itu. Serangan angin saja bisa mendatangkan kecelakaan. Tianlem Itso Buyayang, setelah berputaran, mendatangi dari barat ke utara di lain pihak, ahli warisnya Hoa Yangpei maju dari timur ke selatan dengan begitu, mereka jadi jalan dengan tubuh menyampingi satu dengan yang lain mereka masing-masing jadi melihat dengan separuh melirik. Tindakan mereka juga sama cepatnya, sama ayalnya. Di antara kedua jago itu, Ketua Hang Buyei Pang sudah ambil keputusannya dia hendak melakukan penyerangannya secara tiba-tiba. Untuk itu, ia sedang tunggu ketikannya yang baik. Eng Jiao Wong baharu jalan empat atau lima tindak, atau Buyei yang percepat tindakannya dua tindak, hingga ia telah lantas sampai di utara. Di sini ia segera putar tubuhnya, untuk menghadapi lawannya tangan kanannya diangkat ke depan dada. Dengan mendadakan saja ia berloncat ke selatan, dalam gerakannya Heian Liang Po atau Walet Laut Sambar Gelombang, tapi ia tidak berlompat tinggi, cuma dua kaki di atasan pelatok. Inilah loncatan yang mirip loncatannya Ko Inan Ko tadi, suatu gerakan enteng pesat sekali. Ia menaruh kaki tepat di jarak tiga pelatok di depan Eng Jiao Wong. Ong Tzu Leong masih berada di pinggir jalan ketika ia dihampirkan secara demikian rupa. Lekas dia memutar tubuh, untuk madap ke utara, dari jurusan dari mana lawannya datang. Justeru itu, Buyei yang sudah mulai dengan serangannya. Ketua Hang Buyei Pang ini majukan pula tindakan kakinya, disusul sama serangannya tangan. Kiri ke arah perut, sebab lagi ia gunakan tipu pukulannya Tok Choa Sing Hia Chiu, ular bernisan mencari lubang. Eng Jiao Wong belum sempat maju, karena itu, ia jadi seperti terdesak di pojok, hingga ia tak dapat jalan mundur, kecuali menyingkir kedua samping. Begitulah, ia tidak sambuti serangan, hanya ia bertindak ke timur, itu arah dari mana tadi dia datang. Karena ini, serangan lawan jadi menuju kepada iganya yang kiri. Di samping berkelit ke timur itu, ke sebelah kanan, Eng Jiao Wong juga kasih bekerja tangan kirinya. Ia tidak menangkis, ia hanya menyerang jalan darah kinceng hiat pada pundaknya si penyerang itu, untuk mana, ia gunakan dua jari tangannya, sebab ia pun menotok. Bu Ye yang bergerak dengan kecepatan luar biasa. Tidak tertampak dia menarik pulang serangan tangan kirinya itu, cuma kelihatan pundaknya dikasih turun, lalu tangan kanannya, yang dimajukan di bawah lengan kirinya, menyambar musuhnya. Kali ini ia gunakan tipu pukulannya atau Wen Ho Anjit, atau mencuri mega untuk tukar matahari, lengan kirinya itu justru dipakai untuk menyelimutkan serangan tangan kanannya. Eng Jiao Wong sedang menyerang, maka itu, tubuhnya dengan sendirinya turut maju sedikit. Inilah kehendaknya Bu Ye yang, sebab parahnya, sasarannya, jadi terpisah lebih dekat dengan tangannya, sedang serangannya itu cepat sekali. Sasaran itu ada iga kiri. Juga Eng Jiao Wong telah perlihatkan kesebatannya. Datangnya serangan ia sambut, dengan tangan kirinya dikasih turun, dengan siak kuatan pian, atau sambil miring menggantung cambuk, ia papakihna di lawannya itu. Akan tetapi Bu Ye yang menyerang bukan sembarangan menyerang, ia berbareng lagi gunakan umpan. Untuk memancing, ia segera tarik pulang tangan kanannya seraya geser kaki kirinya, akan menukar pelatok, hingga ia pun menuju ke timur, hingga ia berada samping menyamping dengan lawannya itu. Eng Jiao Wong sekarang sedang menghadap ke barat utara, karena Bu Ye yang menghadap ke timur selatan, mereka jadi saling berhadapan pula. Mereka juga berada dekat sekali satu dengan lain, jaraknya melainkan sepotong pelatok. Melanjuti kesebatannya, Tian Limit Sou kembali melakukan penyerangan kali ini dengan dua tangannya berbareng ke arah muka lawan. Ini ada gerakan Ang He'e ke Anjit, atau sinar layung menutupi matahari. Eng Jiao Wong kenali tipu pukulan musuh, yang beruntun. Ia insyaf bahwa ia menghadapi bencana apabila ia tak dapat punahkan itu. Maka tanpa tunggu orang sempat melakukan perubahan, ia rangkap kedua tangannya, ia sambut kedua tangan lawan, untuk dibuka. Ia guna tipu pukulan Wee Tzu Hang Cie Siei atau malaikat Wee Tzu pegang toyanya, menyusul itu, ia meneruskan dengan tolakannya. In Hang Tau Kah, atau naga membuka sisiknya, ia ingin dorong lawan hingga rubuh dari pelatok. Ketua Hoa Yang Pei bertindak benar, akan tetapi satu hal ia lupakan. Iyalah sekarang ia berada di atas panggung pelatok Hiyo, ia bukannya sedang menaruh kedua kaki di atas tanah datar. Ia lupa bahwa ia sedang mengadu ilmu enteng tubuh, hingga karenanya, tak dapat ia pakai tenaga penuh seperti biasanya. Di sebelah dia, Bu Ye Yang Yang Licik Ju seru hendak bikin dia rubuh dari atas pelatok, pelbagai serangannya adalah pancingan belaka. Benar di saat Teng Jiao Wong menggunakan We Ye Tsuhang Chie Siye, tanpa tunggu dorongan lawan, ketua Hong, We Ye Pang mendahului menarik pulang kedua tangannya, tubuhnya sendiri sambil dimiringkan mencelat ke timur utara. Ia menaruh sebelah kaki saja, kaki kiri, sedang kaki kanannya dilonjorkan keluar, untuk dipakai menyapu ke arah timur. Ini ada tipu silat Hou Ye Oe Hiye Sui, atau kutu Hou Ye Oe Men Air. Hou Ye Oe adalah kutu sebangsa capung, tubuhnya lebih kecil dan panjang. Ini ada semacam tipu silat bokongan. Eng Jiao Wong terancam oleh lawannya yang licik itu. Sulit untuk ia menyingkir ke kiri atau kanan, ke depan atau ke belakang. Ia mempunyai hanya satu jalan loncat tinggi, apungkan diri. Tapi untuk ini, kakinya baharu saja dipasang selaku kuda, untuk menyerang lawannya. Untuk apungkan diri, ia jadinya kalah ketika, kalah sebab dari lawannya itu, kaki siapa sedang sambar kaki kirinya. Jalan lainnya adalah pertahankan kakinya, pertahankan kudanya, tapi dengan begitu tabung Hiyo tentu tak kuat menahan berat dirinya, yang sedang dikerahkan tenaganya. Kalau tidak ia tentu bakal tersapu rubuh. Dengan pertahankan diri, walaupun ia bisa turun dari atas pelatok, ia berbareng bisa balas hajar lawannya itu, untuk dikasih rasa enjiawlat, tenaga kuku Garuda. Dalam saat segenting rambut itu bagi kedua pihak, sekonyong siang kean intong, yang menonton sambil perlihatkan laganya yang aneh itu, terdengar batuk, menyusul mana dari mulutnya menyembur ludah lendir. Agaknya ia muntah disebabkan ia telah kesalahan tenggak lendir karena menghisap huncuenya yang telah kepenuhan. Berbareng dengan itu, ia pun telah kena lempar huncuenya yang digantungi kantong tembakau. Nampaknya siang kean intong berbuat tanpa disengaja, sebab ia pun menyemburkan lendirnya itu beberapa kali, mengikuti batuknya. Perbuatan siang kean intong ini kelihatannya tidak mempunyai arti, akan tetapi akibatnya ada di luar dugaan. Ludahnya yang nyemprot ke arah dua orang yang sedang berkelahi, dan huncuenya menyambar sampai dua kali, pergi pulang, merupakan sampokan angin yang keras. Buye yang sedang menyerang, Eng Jiao Wong sedang bebaskan diri, tiba-tiba keduanya terperanjat, sebab dengan tiba-tiba saja mereka dapatkan empat pelatok di dekat mereka rubuh sendirinya, bergoyang seperti hendak rubuh. Dalam kagetnya, Eng Jiao Wong segera loncat turun ke bawah pelatok, akan injak tanah. Buye yang sedang menyerang juga tidak rubuh, ia masih dapat kesempatan akan jumpalitan dalam sikap Kim Li Hoan Sin atau ikan tambrah pamas berlompatan setelah menukar pelatok, dia terus loncat turun. Kebetulan sekali, turunnya mereka berdua di jurusan yang berlainan, ialah Eng Jiao Wong di timur, Buye yang di barat, dan di tengah mereka berdirilah siang kean intong. Wajahnya Tian Lem Itso ada biru padam dengan macu bersinar kemarahan ia awasi wapo eng si pembalasan hidup, akan tetapi walau ia sedang sangat mendongkol dan bergusar, tak lupa ia akan adat sopan santun. Terima kasih berkata ia kepada Eng Jiao Wong sambil ia memberi hormat. Ia anggap ketua Hoa Yang Pei sudah sengaja mengalah. Ong Tu Leong rela menyerah, sahut Eng Jiao Wong seraya ia balas hormat itu. Setelah itu ketua Hang Wee Pang berpaling pula pada intong, mukanya merah sekali. Siang kean lo osu, apakah artinya itu tanya dia dengan keras. Ia lantas menunjuk ke arah pelatok hiu. Ia lantas menungu putергu. mesin bit colum. selamat menikmati